Intro Halo guys, dimanapun kalian berada Saya doakan agar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Berjumpa lagi bersama saya Klik Cinema TV Nah, sebelum kita ngebahas filmnya saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu Nani Oki dari Sulawesi Selatan Joharya dari Lombok Abdul Rahman dari Kalimantan Selatan Suryedi dari Sumatera Utara Serta Donikaonde dari Poso Dan minta maaf bagi teman-teman yang tidak disebutkan namanya Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film India yang berjudul Kamali from Nadu Khafri Film dirilis pada tahun 2020 ini diperankan oleh Kyle Anandi sebagai Kamali Rohit Surat Sarah sebagai Ashwin Pratapoten sebagai Nambi Iman Anechi sebagai Subramani serta beberapa aktor aktris lainnya Tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Kamali Dia merupakan garis natal namun ceriah yang tinggal di desa Nadu Khafri bersama ayah, ibu, nenek, dan seorang kakak laki-lakinya bernama Viswa Sementara Kamali kini sedang mengenyam pendidikan di sekolah menengah negeri yang tak jauh dari tempat tinggalnya Kemudian di tempat lain ada seorang pria bernama Nambi yang merupakan seorang mantan profesor terkenal yang kini sudah pensiun Terlihat Nambi begitu kesal setelah melihat beberapa tulisannya diubah oleh seseorang Karena ingin mengetahui siapa pelakunya, Nambi lalu mengambil kamera CCTV dan memasang di atas pagar tembok Sesaat kemudian ketika sedang memantau kamera CCTV, Nambi melihat ada seorang gadis berhenti dan menggantikan tulisannya Seketika itu juga dia pergi keluar untuk menghampiri gadis tersebut Dan ternyata gadis itu adalah Kamali Melihat aksinya diketahui, Kamali langsung bergegas pergi Karena saking kesalnya, Nambi datang ke sekolah Kamali Dia lalu bertemu dengan salah seorang guru bernama Subramani dan melaporkan bahwa Ada seorang gadis di sekolah ini yang selalu bertingkah nakal dengan menghapus tulisan di pagar tembok rumahnya Kemudian Subramani meminta Nambi agar menunjukkan siapa orangnya Sementara di dalam kelas, Kamali terlihat cemas setelah mengetahui Nambi bersama Subramani Seketika itu juga Kamali merasa bahwa mereka sedang mencari dirinya Lalu berpikir bagaimana caranya dia bisa keluar dari dalam kelas Setelah memeriksa beberapa ruangan kelas dan tidak menemukan gadis yang dimaksud Mereka lalu menuju ke ruangan kelas Kamali Tetapi karena kecerdasannya Kamali membuat kekacauan dan berhasil mengelabuhi mereka Di rumah ketika bersama ayahnya Kamali Subramani meminta Kamali dikirim ke pusat bimbingannya agar Kamali fokus belajar Tetapi ayah Kamali berpikir bahwa pendidikan seorang wanita tidak terlalu penting Karena segera setelah tamat seorang wanita akan menikah dan tinggal bersama pasangannya Hingga di suatu kesempatan saat sang ayah meminta Kamali membacakan surat kabar untuknya Ternyata di surat kabar tersebut diberitakan bahwa di sekolah kakaknya Viswa Akan diumumkan hasil ujian akhir kelas 12 Dan tak lama kemudian datanglah beberapa orang yang merupakan teman dari Viswa Dan meminta bantuan Kamali untuk mengecek hasil ujian mereka Setelah memeriksa keempat teman dari Viswa dan mereka dinyatakan lulus ujian Namun sial bagi Viswa dia dinyatakan tidak lulus Bukannya merasa kecewa Kamali justru tersenyum bahagia dan melaporkan kepada ibunya Ternyata selama ini Kamali merasa kurang hati Karena sang ayah selalu mengutamakan pendidikan Viswa daripada dirinya Dan berita tersebut pun didengar oleh sang ayah Seketika itu juga ayah terus mengomel setelah mengetahui kegagalan Viswa Tetapi Kamali yang tidak ingin mendengar omelan dari ayah Lalu menutup telinganya dengan kapas Kemudian di saat makan malam bersama Salah satu stasiun televisi mewawancarai seorang pria tampan bernama Aswin Pria itu diwawancarai karena berhasil menempati peringkat pertama di sekolahnya Viswa Melihat itu Kamali seolah merasakan jatuh cinta di padangan pertamanya Meskipun dia belum bertemu dengan Aswin Dan setelah mengetahui Aswin akan melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi India Madras Atau IIT Maka Kamali pun bercita-cita bergabung di kampus tersebut hanya untuknya Dan karena atas motivasinya tersebut Setiap hari Kamali selalu mempersiapkan diri lebih awal Untuk pergi ke sekolah Ketika sampai di sekolah Kamali senyum bahagia setelah melihat berita tentang kecerdasan Aswin Yang ditempelkan di papan pemumuman Namun seketika itu juga terjadi keributan Setelah mengetahui bahwa salah seorang dari mereka juga menyukai Aswin Di dalam kelas dia selalu melihat foto Aswin yang ditempelkan di dalam bukunya Ketika melihat keanehan tinggal laku Kamali salah seorang sahabatnya bernama Fali Merasa curiga dan ingin bertanya Tetapi Kamali tetap merahasiakannya Dan atas peristiwa tersebut mereka lalu dimerahi ibu guru Kemudian karena terus didesak oleh Fali Kamali lalu menunjukkan siapa foto di balik buku tersebut Lalu berkata bahwa dia jatuh cinta dengan Aswin Dalam perjalanan pulang Kamali bertanya berapa mas kawin yang dibutuhkan untuk menikahi Aswin Namun Fali berkata bahwa Anak laki-laki yang lahir di kota tidak ingin menikah Dengan gadis pilihan orang tua mereka Tetapi kebanyakan dari mereka akan menikah dengan gadis Yang mereka cintai selama masa kuliah Oleh karena itu dia menyarankan Kamali semakin giat belajar Agar bisa diterima di Institut Teknologi India Madras Sampai di rumah Kamali langsung mengambil beberapa buku dan mulai belajar Namun dari semua buku yang dia pelajari terasa sangat sulit baginya Karena itu dia lalu menelpon Fali dan mengungkapkan kesalannya Tetapi Fali menyarankan agar Kamali ikuti les privat yang diadakan Oleh Subramani Esok harinya mereka bertemu Subramani Di tempat itu Kamali menyatakan keinginannya Agar bisa lolos di IIT Tetapi karena Subramani merupakan seorang guru sejarah Maka dia tidak bisa membantu Kamali Dan menyarankan mereka ke Tanjavur Karena disana ada pusat bimbingan Kemudian mereka langsung pergi Tanjavur Sesuai saran dari Subramani Dan tanpa disadari Viswa melihat mereka Seketika itu juga Viswa ingin kesana Setelah mengetahui ada seorang pria bersama mereka Tetapi karena Kamali dan Fali keburu menghilang Viswa lalu membatalkan niatnya Di tempat itu Kamali lalu menyatakan niatnya Agar bisa masuk ke Institut Teknologi India Tetapi pria tersebut berkata bahwa Kini pusat bimbingannya tidak lagi untuk calon peserta Yang ingin masuk ke IIT Namun dia sudah beralih ke pusat pembelajaran Kelas bahasa Inggris lisan dan komputer Dia juga menjelaskan bahwa Dari 1,5 juta siswa yang mengikuti ujian Hanya 10 ribu peserta atau 10% Yang diterima di IIT Selama dalam perjalanan pulang Kamali Hanya bisa berdiam diri Setelah mendengar apa yang dikatakan pria tadi Di saat itu juga Fali berkata Bahwa kita merupakan anak desa Dan berjuang untuk bersaing Dengan siswa dari kota adalah misi yang mustahil Dalam perjalanan menuju ke rumah Subramani melihat Kamali dan menghentikan mereka Dia lalu bertanya apakah Kamali Sudah menemukan pusat bimbingan yang dia sarankan Tetapi Fali menceritakan semua yang mereka dengar di sana Sesaat kemudian terlihat sebuah mobil Yang melintas di jalan tersebut Seketika itu juga Kamali langsung bersembunyi Di belakang Subramani Dan ternyata pria yang mengemudi Mobil tersebut adalah Profesor Nambi Seketika itu juga Subramani menyarankan Agar Kamali dilatih oleh Profesor Nambi Awalnya Kamali merasa canggung Karena ada kisah masa kelamnya bersama Profesor tersebut Tetapi untung saja Subramani setuju ketika Fali meminta Agar dia bersama ayah Kamali menemui Profesor Nambi Di rumah Viswa melapor kepada ayahnya bahwa Dia melihat Kamali berjalan bersama Seorang pria di Tanjafur Seketika itu juga sang ayah memanggil Kamali Dan bertanya mengenai kebenarannya Awalnya Kamali berbohong bahwa dia bersama Fali ke Tanjafur Hanya untuk menonton film di bioskop Tetapi Viswa merasa Kamali telah berbohong Sambil menunjukkan tiketnya Dan seketika itu juga sang ayah justru memarahi Viswa Karena telah menggunakan uang Hanya untuk bersenang-senang bersama teman-teman Kemudian ayah berkata kepada Kamali Bahwa dia barusan bertemu dengan Subramani Sambil meminta Kamali jujur Dan Kamali berkata bahwa dia berkeinginan Untuk melanjutkan pendidikan di AIT Madras Oleh karena itu dia bersama Fali ke Tanjafur Untuk mencari pusat bimbingan Dan pria yang bersama mereka Tadilah yang telah membantu mereka Setelah itu ayah berkata bahwa Menurut Subramani Untuk bisa lolos ke sana tidaklah gampang Namun jika ini adalah kemauan Kamali Maka dia mengizinkannya Tetapi jika gagal Maka dia akan menikahkan Kamali tahun depan Di saat itu ibu berkata Bahwa ayah mengizinkan dirinya Karena dia tahu Kamali tidak akan lolos Dan diterima di AIT Bukannya merasa kecewa Kamali justru semakin tertantang Untuk membuktikan perkataan ayahnya Kemudian esok hari Subramani dikejutkan dengan kedatangan Kamali Yang berpenampilan agak berbeda Setelah menunggu beberapa waktu Mereka akhirnya menuju ke rumah Nambi Di tempat itu Kamali sejenak terheran Ketika melihat foto-foto penghargaan Profesor Nambi yang dia tempelkan Di dinding ruang tamu Sesaat kemudian datanglah Profesor Nambi Dan Subramani menjelaskan Tujuan kedatangan mereka Tetapi ketika Profesor melihat Kamali Dia mulai merasa curiga Dan dugaannya benar Ketika dia melepaskan kacamata Dan dikat rambut Kamali Dia lalu berkata bahwa Gadis inilah yang selama ini dia cari Oleh karena itu Dia meminta Kamali pergi Tanpa menghiraukan perkataan Subramani Dan karena itu juga Subramani memarahi Kamali Esok hari saat sedang lari pagi Subramani kembali menemui Profesor Nambi Dia lalu meminta Agar Kamali dimaafkan Dan bersedia untuk melatihnya Tetapi dia justru Memarahi Subramani Dan mengusirnya pergi Kemudian ketika sedang santai Istri Profesor bernama Laksmi Datang sambil membawa secangkir teh Dia pun meminta Agar Nambi memanfaatkan ilmunya Untuk dibagikan kepada anak-anak Yang memerlukan bantuan Seketika itu juga Profesor Nambi Menjadi sadar dan menyuruh Untuk menelpon Kamali Agar datang esok harinya Dan ternyata apa yang disampaikan Profesor Didengar oleh Kamali Kemudian esok hari Kamali Bersama Fali pergi ke sana Dan ternyata Kedatangan mereka sudah ditunggu Oleh Laksmi Awalnya Kamali merasa canggung Tetapi setelah dikuatkan oleh Laksmi Dia lalu menuju ke lantai atas Dan menemui Profesor Nambi Melihat kedatangan Kamali Profesor Nambi Berkata bahwa alasan dia menuruhnya Datang hanya untuk meminta maaf Atas sikapnya yang kasar Terhadap Kamali Dan dia juga meminta maaf Karena tidak bisa membimbingnya Sambil meminta Kamali pulang Tetapi di saat Kamali bertanya Mengenai alasannya Profesor Nambi lalu berkata bahwa Untuk masuk ke IT Dibutuhkan seseorang yang bekerja keras Dan mereka yang memiliki Kepandaian dasar Dan Karena berpikir Kamali Tidak memiliki semuanya itu Maka dia tidak ingin Membuang-buang waktunya Sambil pergi Dan tanpa sengaja Menjatuhkan anak catur Melihat itu Kamali langsung memungut anak catur Dan meletakkannya Kembali ke posisi semula Seketika itu juga Profesor tersadar Kalau apa yang dia pikirkan Tentang Kamali ternyata salah Dan setelah mengetahui potensi Yang dimiliki Kamali Dia lalu bersedia membantu Sambil meminta Kamali Datang esok hari tepat jam 7 Seketika itu juga Kamali langsung mengucapkan Terima kasih dan tersenyum bahagia Esok hari Kamali datang Ke kediaman Profesor Dan mulai hari itu Dia mendapat bimbingan Awalnya Profesor Hanya memberi daftar alfabet Untuk dipelajari Seketika itu juga Kamali merasa heran Namun Profesor meminta Agar Kamali mengikuti Apa yang dia perintahkan Dan karena merasa hal itu Sangat mudah baginya Kamali lalu menelpon Fali dan menceritakan tugas Yang harus dia pelajari Kemudian esok hari Dia kembali menemui Profesor Nambi Disana Kamali diuji Untuk menyebut nama-nama Huruf alfabet Dari A sampai Z Dan diulangi Dari Z sampai A Setelah berhasil Dia kembali diuji Untuk menyebut Berapa jumlah huruf Yang ada di alfabet Beserta posisi Masing-masing huruf Kamali yang kebingungan Lalu menghitung Dengan jarinya Dan seketika itu Juga Profesor berkata Bahwa sesuatu Yang dianggap gampang Akan menjadi sulit Jika kita tidak menguasainya Dan karena itu Dia meminta Agar Kamali Mengubah cara belajarnya Kemudian datang lagi Esok hari Di rumah terlihat Kamali mulai fokus Untuk belajar Di saat Fali menelpon Bertanya mengenai hasilnya Kamali langsung Memarahi Fali Karena telah Meremehkan tugas Yang diberikan oleh Profesor Esok harinya Profesor kembali Menguji Kamali Dan untung saja Kamali berhasil Menjawab beberapa pertanyaan Dengan benar Tetapi untuk pertanyaan terakhir Kamali mulai bingung Lalu mencakar Meskipun jawaban Yang disebutkan Kamali benar Tetapi karena terlalu lama Profesor meminta Agar Kamali pulang Dan terus berlatih Dan di malam itu juga Kamali menghabiskan Waktu hanya Untuk belajar Sembari tidak menghirapkan Panggilan dari Fali Esok hari Kamali kembali Di uji Untuk mengerjakan Soal sebanyak 10 nomor Yang telah dia tulis di papan Hanya dalam waktu 10 menit Dan ketika Kamali Berusaha menyelesaikan Soal tersebut Tiba-tiba Profesor Nambi mengambil Lembar jawaban Sambil berkata Bahwa Waktunya telah selesai Dan setelah Memeriksa jawaban tersebut Profesor Memuji kemampuannya Meskipun Hanya 6 pertanyaan Yang bisa diselesaikan Oleh Kamali Dan Di saat itu juga Profesor Nambi berkata Bahwa ada 3 hal Yang harus Kamali tahu Agar bisa masuk Ke pintu IIT Yakni konsentrasi Mengerti dan latihan Ketiga hal tersebut Dia analogikan Dengan cangkir Atau kap Bahwa ketika Seseorang berkonsentrasi Untuk belajar Maka dia pasti akan Mengerti Dan agar Mampu mengetahui Lebih dalam Maka harus ada latihan Secara terus menerus Setelah itu Dia lalu memberi Motivasi Dan meyakinkan Kamali Agar tetap fokus Dan giat belajar Dia juga meminta Agar Kamali menepis Semua keraguan Dalam dirinya Demi cita-cita Yang dia inginkan Sebelum pergi Kamali meminta Cangkir tersebut Untuk dibawa pulang Agar dia mengingat Semua motivasi Yang telah dia dapat Dan sejak saat itu Kamali Terus mengasah Kemampuan dirinya Sembari didampingi Oleh Profesor Nambi Sampai di suatu Kesempatan Sang ayah Mengantar Kamali Untuk mengikuti ujian Ketika di dalam Ruang ujian Kamali sejenak Bingung Dengan lembaran jawaban Dan ingin bertanya Namun pengawas tersebut Justru memarahi Kamali Dan dengan sedikit Rasa kesal Kamali lalu Menyelesaikan ujiannya Dalam perjalanan Pulang Profesor Menelpon Ayah Kamali Dan bertanya Keberadaan Kamali Kemudian ketika Profesor bertanya Bagaimana perasaannya Kamali lalu Bercerita sesuai Permintaan sang ayah Bahwa Dia mampu Mengerjakan soal Dengan baik Dan hampir semua Pertanyaan sama persis Yang diberikan oleh Profesor Seketika itu juga Profesor merasa bangga Dia berkata Bahwa jika Kamali Bisa masuk ke seribu besar Maka sudah dipastikan Pintu masuk kampus IIT Terbuka untuknya Singkat cerita Beberapa hari kemudian Profesor yang penasaran Lalu membuka Website kampus IIT Untuk mengecek Hasil ujian Kamali Dan seketika itu Dia sangat terkejut Lalu memanggil Laksmi istrinya Ternyata apa yang Dia harapkan kini Menjadi nyata Karena dia tidak bisa Menyangka Kamali Berada di urutan Ke 232 Di tengah kebahagiaannya Kamali datang Sambil sujud syukur Dan berterima kasih Tetapi Profesor justru Berkata bahwa Dialah yang harus Berterima kasih Sambil meminta Kamali pergi Mengejar mimpinya Kemudian Tibalah saatnya Kamali pergi Menimba ilmu Di kampus Institut Teknologi India Madras Dan sang ayah Juga turut Mengantar Kamali Di sana Kamali tinggal Di asrama Dan sekamar Dengan seorang Mahasiswi Bernama Netra Dan ternyata Gadis tersebut Tidak menyukainya Setelah mengetahui Kamali merupakan Gadis dari desa Namun Sejenak Netra Menjadi cemburu Setelah mengetahui Bahwa seorang Gadis desa Dan lulusan ilmu Komputer Bisa mendapat Nilai lebih baik Darinya Kemudian Kamali pamit Untuk mengantar Ayahnya pulang Di tempat itu Sang ayah Berpesan Agar Kamali Harus berhati-hati Dan belajar Dengan giat Untuk mencapai Mimpinya Malam hari Di saat makan Kamali memanggil Netra Dan ingin Bergabung bersamanya Tetapi Netra Tidak menggubris Panggilan dari Kamali Dan terus berbicara Dengan teman yang lain Setelah itu Kamali Menghampiri Netra Dan mengajaknya Berbicara Di saat itu Netra bertanya Bagaimana Dia bisa mendapat Nilai sebagus itu Dan Kamali Bercerita semua Perjalanan Kisahnya Tetapi Tanpa dia sadari Kalau Netra Tidak menyukai dirinya Kamali justru Membocorkan motivasi Yang sesungguhnya Bahwa dia datang Kesini hanya Untuk bertemu Dengan seorang pria Yang dia cintai Dan ketika Netra Bertanya siapa pria itu Kamali Tidak mau menjawab Tetapi Dia berjanji Suatu saat Nanti dia akan Beritahu Jika mereka Sudah resmi Berpacaran Kemudian Esok harinya Terlihat Kamali Sedang bersiap Diri pergi Ke kampus Ketika dalam Perjalanan Sambil menunggu Bas kampus Netra Memanggil Kamali Sambil menguji Gaun yang dia Kenakan Tetapi setelah itu Dia menceritakan Kepada temannya Bahwa Kamali Adalah Cinderella Yang sedang Mencari cinta Di dalam Bas kampus Kamali Mencari-cari orang Yang ia Kagumi selama ini Dan sesaat kemudian Dia melihat Pria pujaannya Yaitu Aswin Karena terlalu Kagum dengan Aswin Kamali tidak Langsung Menuju ke Ruangan Kelas Tetapi Justru Mencari Keberadaan Aswin Dan Karena itu Dia lupa Kalau dirinya Sudah terlambat Mengikuti Kuliah Kemudian Di saat jam Istirahat Kamali Mencari Keberadaan Aswin Dan Ketika Dia sedang Mengintip Di salah satu Ruangan Kelas Tiba-tiba Dia dikagetkan Dengan Kedatangan Seorang Pria Yang merupakan Aswin Dan setelah Pertemuan tersebut Kamali Semakin Tergila-gila Dengan Aswin Selama Di kampus Kamali Selalu Mengikuti Kemana Aswin Pergi Bahkan Dia pun Cemburu Setelah Melihat Ada seorang Wanita Yang terus Bersama Dengan Aswin Karena Terlalu sibuk Dengan Urusan Cinta Menyebabkan Kamali Tidak Fokus Dalam Belajar Dan Ketika Netra Sedang Menelpon Salah Seorang Sahabatnya Dan Melihat Kedatangan Kamali Dia Sejenak Tertawa Lalu Berkata Bahwa Ada Seorang Cinderella Terlalu Sibuk Mencari Cinta Seketika Seketika Itu Juga Kamali Bertanya Siapa Yang Dia Maksud Tetapi Netra Berkata Bahwa Nanti Dia Akan Beritahu Siapa Orangnya Singkat Cerita Di Suatu Kesempatan Terlihat Segerombolan Mahasiswa Sedang Membaca Hasil Ujian Semester Yang Ditempelkan Di Papan Pengumuman Setelah Itu Mereka Semua Dikumpulkan Di Dalam Ruangan Kelas Kemudian Datanglah Dosen Dan Berkata Bahwa Ada Seorang Dari Kelas Ini Yang Tidak Lulus Semua Mata Kuliah Sambil Meminta Kamali Berdiri Dan Di Saat Dosen Tersebut Bertanya Apa Masalahnya Tiba-tiba Salah Seorang Mahasiswi Berkata Bahwa Kamali Datang Kesini Bukan Untuk Belajar Tetapi Dia Adalah Cinderella Yang Datang Mencari Pangerannya Setelah Kejadian Yang Memalukan Tersebut Kamali Semakin Merasa Terpukul Apalagi Hampir Setiap Mahasiswi Yang Dia Temui Selalu Membicarakan Namanya Di Malam Hari Ketika Di Dalam Kamali Bertanya Kepada Netra Apakah Sebutan Cinderella Yang Dimaksud Adalah Dirinya Tetapi Netra Hanya Diam Seribu Bahasa Tanpa Menjawab Sepatah Katapun Setelah Itu Kamali Meninggalkan Netra Dan Memilih Tidur Di Luar Dan Di Saat Jam Sudah Menunjukkan Pukul Setengah Dua Subuh Netra Sadar Kalau Kamali Tidak Berada Di Kamar Lalu Menelponnya Tetapi Kamali Justru Mematikan Panggilan Dari Netra Dan Memilih Untuk Pergi Ngopi Segera Setelah Itu Tiba-tiba Datanglah Segerombolan Mahasiswa Termasuk Aswin Ketika Melihat Kamali Mereka Kembali Membicarakan Namanya Di Depan Aswin Seketika Itu Juga Kamali Semakin Merasa Terpuruk Dan Patah Hati Kini Kamali Semakin Yakin Kalau Netra Menyebarkan Rahasianya Tentang Cinta Kemudian Dia Langsung Berlari Menuju Ke Kamar Lalu Mengemas Mua Barang Miliknya Dan Hendak Pergi Sambil Tidak Mau Menerima Permintaan Maaf Dari Netra Ketika Sampai Di Desa Dan Berjalan Menuju Ke Rumah Tiba-tiba Tentang Studi Dan Juga Aswin Tetapi Karena Saking Kesalnya Kamali Menyuruh Vali Diam Di Rumah Semua Keluarga Merasa Kaget Setelah Melihat Kedatangan Kamali Namun Seketika Itu Juga Mereka Semua Heran Setelah Melihat Reaksi Dari Kamali Kemudian Ketika Ayah Pulang Ibu Meminta Ada Lekas Pergi Menemui Kamali Karena Sejak Kedatangannya Kamali Tidak Pernah Berbicara Dengan Mereka Di Kamar Ketika Mendengar Panggilan Dari Sang Ayah Kamali Berpura-pura Tertidur Dan Dengan Kasih Sayang Sang Ayah Menyelimuti Kamali Lalu Pergi Melihat Perhatian Dari Sang Ayah Kamali Tidak Sanggup Penahan Air Mata Dan Langsung Menangis Esok Hari Ketika Sedang Lopas Pagi Vali Menemui Profesor Nambi Lalu Berkata Bahwa Kamali Telah Pulang Dan Kini Sedang Berada Di Rumah Seketika Itu Juga Profesor Langsung Menuju Kediaman Kamali Dan Menajaknya Lari Pagi Selama Berlari Kamali Tidak Sekalipun Berbicara Dengan Profesor Nambi Karena Merasa Heran Dengan Perubahan Kamali Profesor Berkata Bahwa Kamali Yang Dia Kenal Dahulu Sudah Berbeda Dengan Kamali Yang Sekarang Setelah Itu Kamali Hanya Diam Tak Percaya Setelah Melihat Foto-foto Penghargaan Milik Profesor Nambi Sudah Tidak Ada Di Ruang Tamu Dan Hanya Ada Satu Foto Yakni Dirinya Yang Terpampang Di Sana Kemudian Datanglah Laksmi Dan Bercerita Bahwa Setelah Dirinya Diterima Di IIT Nambi Lalu Melepaskan Semua Foto Penghargaannya Karena Bagi Nambi Tidak Ada Artinya Semua Penghargaan Yang Dia Terima Sampai Sekarang Tetapi Foto Kamali Merupakan Penghargaan Nyata Yang Dia Banggakan Bahkan Dia Juga Berjanji Bahwa Setiap Tahun Dia Akan Menggantungkan Lebih Banyak Foto Siswa Di Dinding Tersebut Setelah Itu Kamali Dikejutkan Dengan Kedatangan Beberapa Orang Yang Juga Mengikuti Bimbingan Dan Salah Satu Dari Mereka Menceritakan Bagaimana Profesor Nambi Terus Menguji Kamali Di hadapan Mereka Sesaat Kemudian Datanglah Profesor Nambi Ketika Melihat Kamali Masih Berada Disitu Dia Lalu Meminta Kamali Bertahan Sejenak Tetapi Kamali Beralasan Bahwa Dia Harus Segera Pulang Karena Besok Hari Ada Kelas Penting Yang Harus Dia Ikuti Sampai Di Percayaan Dari Profesor Nambi Oleh Karena Itu Dia Mengumpulkan Keberanian Lalu Mengemas Semua Pakaiannya Serta Cangkir Pemberian Profesor Nambi Dan Kembali Kampus Melihat Kedatangan Kamali Netra Lalu Meminta Maaf Dan Mereka Menjadi Sahabat Baik Dan Sejak Hari Itu Kamali Mulai Berubah Dan Fokus Sepenuhnya Pada Studi Dia Bahkan Bisa Menghabiskan Semalam Suntuk Hanya Untuk Belajar Dan Semua Pikirannya Tentang Aswin Sepenuhnya Dia Singkirkan Bahkan Terus Menghindar Ketika Melihat Aswin Karena Berkat Kerja Kerasnya Tersebut Kamali Mendapat Nilai Bagus Dan Mendapat Pujian Dari Dosen Serta Teman Sekelasnya Sampai Di Suatu Kesempatan Netra Memaksa Kamali Agar Mengikuti Tes Untuk Perlombaan Kuis Yang Pesertanya Berasal Dari Berbagai Kampus IIT Yang Ada Di India Dan Dengan Terpaksa Kamali Memenuhi Permintaan Netra Untuk Mengikuti Tes Tersebut Beberapa Jam Kemudian Aswin Dikejutkan Setelah Melihat Hasil Tes Dia Terlihat Sangat Kesal Dan Tak Percaya Saat Mengetahui Bahwa Kamali Yang Dipilih Bersamanya Dan Bukan Gadis Yang Ada Di Sampingnya Di Tempat Lain Netra Menemui Kamali Dan Memberitahukan Berita Gembira Tersebut Awalnya Kamali Tidak Ingin Pergi Saat Tau Kalau Dia Bersama Aswin Tetapi Sekali Lagi Netra Meyakinkan Kamali Dan Berusaha Menepis Kegelisahannya Sampai Suatu Hari Kamali Bersama Aswin Dan Seorang Dosen Pendamping Menuju Kedeli Untuk Mengikuti Kompetisi Tersebut Ketika Di Dalam Perjalanan Tiba-tiba Telepon Kamali Berdering Dan Ternyata Kakaknya Menelpon Hanya Untuk Meminta Kejujuran Dari Kamali Karena Fali Telah Memocokkan Rahasia Tersebut Padanya Tetapi Viswa Merasa Terganggu Karena Nenek Sangat Ingin Berbicara Dengan Kamali Setelah Selesai Berbincang Dengan Ibu Dan Fali Kamali Menawarkan Kopi Kepada Aswin Tetapi Aswin Langsung Tertuju Padanya Seketika Itu Juga Dia Menumpahkan Kopi Tersebut Dengan Perasaan Malu Dan Sedikit Berbohong Kamali Berkata Bahwa Diberasa Sangat Gugup Karena Ini Adalah Kompetisi Pertama Yang Dia Ikuti Di Saat Itu Juga Aswin Bertanya Apakah Kamali Masih Mencintai Pria Tersebut Tetapi Kamali Berkata Bahwa Dia Tidak Tahu Namun Yang Pastinya Dia Merupakan Inspirasiku Sesampai Mereka Di Delhi Ada Seorang Pria Bernama Farun Terpesona Ketika Melihat Kamali Di Padangan Pertamanya Ternyata Perilaku Farun Diketahui Oleh Aswin Karena Itu Aswin Meminta Kamali Menjauhi Pria Tersebut Esok Hari Diumumkan Agar Semua Peserta Lomba Segera Menempati Ruangan Untuk Mengikuti Kompetisi Tahap Pertama Dan Sesaat Kemudian Terlihat Aswin Memarahi Kamali Karena Kesalahan Yang Dia Buat Selama Kompetisi Tadi Dengan Sompongnya Dia Berkata Bahwa Kamali Bukan Merupakan Pasangan Yang Cocok Dengannya Dan Merasa Akan Kalah Di Kompetisi Kali Ini Kemudian Ketika Bersama Dosen Pendamping Tiba-tiba Ada Pengumuman Hasil Kompetisi Yang Barusan Diadakan Dan Dan Ada Empat Grup Yang Berhak Menuju Ke Babak Selanjutnya Yang Ini Di Urutan Pertama Dari Kampus IIT Kanpur Kedua Dari Delhi Ketiga Dari Rorki Dan Yang Kempat Adalah Dosen Pengawas Sejenak Bingung Ketika Melihat Reaksi Dari Mereka Dan Aswin Berkata Bahwa Sebenarnya Mereka Kalah Namun Karena Salah Satu Grup Membuat Kesalahan Maka Mereka Berada Di Posisi Keempat Sambil Menyalahkan Kamali Dan Pergi Dari Hadapan Mereka Seketika Itu Juga Kamali Hanya Bisa Diam Tetapi Dia Tidak Bisa Menyembunyikan Kesedihan Di Matanya Dan Apa Yang Dirasakan Kami Diketahui Oleh Farun Kesempatan Tersebut Dimanfaatkan Farun Dengan Memberikan Motivasi Dan Peneguhan Tetapi Kamali Memarahinya Sambil Meminta Farun Jangan Ikut Campur Urusan Mereka Singkat Cerita Tahap Kedua Kompetisi Akan Segera Diadakan Sebelum Dimulai Setiap Grup Memperkenalkan Diri Dan Nama Kampus Nya Masing Setelah Itu Moderator Perlombaan Membacakan Peraturan Selama Kompetisi Dimana Mereka Akan Diberikan Beberapa Pertanyaan Dan Grup Yang Akan Menekan Tombol Lebih Dahulu Berhak Menjawab Pertanyaan Tersebut Dan Jika Jawab Benar Maka Nilai Ditambah 20 Poin Tetapi Jika Salah Maka Nilai Dikurangi 10 Poin Dan Pertanyaan Tersebut Dilemparkan Ke Grup Yang Lain Dan Jika Jawaban Benar Maka Nilai Ditambah 10 Poin Sementara Di Tempat Lain Terlihat Keluarga Dari Kamali Sedang Berkumpul Untuk Menyaksikan Perlombaan Tersebut Dan Di Kampus Para Mahasiswa Juga Sangat Antusias Tidak Lupa Pula Profesor Nambi Bersama Siswa Bimbingannya Kini Tibalah Saatnya Kompetisi Dimulai Dan Untuk Pertanyaan Pertama Aswin Dengan Cepat Menekan Tombol Dan Jawabannya Benar Setelah Pertanyaan Kedua Selesai Dibacakan Terlihat Kamali Ingin Menekan Tombol Tetapi Takut Salah Dia Lalu Mengurungkan Niatnya Dan Pertanyaan Tersebut Dijawab Benar Oleh Farun Selanjutnya Kita Diperlihatkan Tim Dari Kanpur Berada Di Posisi Pertama Sedangkan Tim Dari Madras Berada Di Posisi Kedua Kemudian Bapak Selanjutnya Pun Dimulai Di Pertanyaan Pertama Lagi-lagi Kamali Merasa Ragu Untuk Menekan Tombol Sambil Melihat Aswin Tetapi Dengan Cepat Farun Menjawab Pertanyaan Tersebut Dengan Benar Dan Untuk Pertanyaan Kedua Aswin Langsung Menekan Tombol Dan Jawabannya Juga Benar Sampai Pada Akhirnya Baik Dari Tim Kanpur Dan Tim Madras Memperoleh Nilai Yang Sama Dan Berhak Lolas Ke Babak Final Tetapi Aturan Kali Ini Sedikit Berbeda Karena Ini Merupakan Babak Individu Dimana Masing-masing Tim Memilih Satu Anggota Dari Tim Lawan Dan Untuk Aturan Penilaian Masih Tetap Yang Sama Kemudian Dari Tim Madras Aswin Memilih Farun Sedangkan Dari Tim Kanpur Farun Justru Memilih Kamali Setelah Mengetahui Kelemahannya Di Saat Pertanyaan Pertama Selesai Dibacakan Terlihat Kamali Masih Saja Ragu Untuk Menjawab Dan Akhirnya Dijawab Benar Oleh Farun Begitupun Dengan Pertanyaan Kedua Meskipun Apa Yang Dipikirkan Kamali Terlihat Benar Kini Tim Dari Kanpur Telah Unggul 40 Poin Dari Tim Madras Di Sisi Lain Terlihat Kekecewaan Terpancar Di Raut Wajah Aswin Dan Dosen Pendamping Untuk Pertanyaan Ketiga Tetap Saja Kamali Masih Ragu Dan Farun Menekan Tombol Lebih Dahulu Namun Untung Saja Jawabannya Salah Dan Ketika Pertanyaan Tersebut Dilemparkan Pada Kamali Dengan Sedikit Ragu Kamali Berusaha Menjawab Dan Ternyata Jawabannya Benar Seketika Itu Juga Timbul Keberanian Dan Kepercayaan Dirinya Karena Itu Pertanyaan Keempat Dan Kelima Dilahap Habis Oleh Kamali Setelah Setelah Itu Semua Orang Merasa Banggakan Kecerdasan Kamali Dan Sam Moderator Berkata Bahwa Hari Ini Kamali Telah Mengharumkan Nama Kampus Keluarganya Bahkan Seluruh Masyarakat India Kemudian Ketika Sesi Wawancara Aswin Justru Memberikan Kesempatan Pada Kamali Untuk Menyampaikan Semua Perasaannya Di Saat Itu Kamali Mengucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Dari Orang Tua Dan Kampus IIT Madras Dan Juga Berterima Kasih Kepada Aswin Yang Telah Menjadi Inspirator Baginya Dan Di Akhir Kata Dia Mengucapkan Rasa Terima Kasih Khusus Untuk Profesor Nambi Yang Telah Memberikan Semua Yang Dimiliki Sehingga Dia Bisa Berdiri Disini Dan Meraih Penghargaan Ini Singkat Cerita Dalam Perjalanan Pulang Aswin Kembali Mengingat Perkataan Kamali Di Dalam Kereta Sewaktu Kedeli Dengan Apa Yang Barusan Kamali Ucapkan Di Sesi Wawancara Dan Tiba Tiba Aswin Berkata Dan Dengan Begitu Filmnya Pun Berakhir Oke Sekian Saja Alur Cerita Filmnya Silahkan Teman Teman Memaknai Pesan Dari Film Ini Dari Sudut Pandang Teman Teman Oke Sekian Saja Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Nyalakan Tombol Notifikasinya Sekian Dan Terima Kasih